Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 Saat lomba, Dhani merasa sesak nafas Dhani menderita asma sehingga mudah sesak nafas Untunglah Dhani selalu membawa botol spray untuk melegakan pernafasannya Asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernafasan Adakah penyakit lain yang menyerang organ pernafasan? Bacalah urayan berikut Penyakit pada sistem pernafasan Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat keman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia 1. Emphysema Merupakan penyakit pada paru-paru Paru-paru mengalami pembekakan karena pembelu darah pada paru-paru kemasukan udara 2. Asma Merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan Yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kampuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin Nah berikut ini adalah gambar penyakit pada paru-paru 3. Kanker paru-paru Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok 4. Tuberkulosis atau TBC Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas Dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati Akibatnya paru-paru akan menguncul atau mengecil Hal tersebut menyebabkan para penerita TBC napasnya sering terengah-engah 5. Bronchitis Merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi Kejalannya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan Akibatnya, penderita mengalami sesak napas 6. Influenza atau Flu Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan bilak Membuatlah datar pertanyaan Dan jawaban berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernafasan di atas Tuliskan dalam talil seperti contoh berikut Kata tanya yang pertama adalah apa? Contoh pertanyaannya 1. Apa penyebab penyakit emfisema? Jawabannya adalah Penyebab penyakit emfisema adalah paru-paru mengalami pembengkakan Karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara Contoh pertanyaan yang kedua Apa penyebab penyakit asma? Jawabannya Penyebab penyakit asma adalah disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca Kemudian contoh pertanyaan yang ketiga Apa penyebab penyakit kanker paru-paru? Jawabannya adalah Penyakit kanker paru-paru disebabkan oleh kebiasaan merokok Kemudian dengan kata tanya siapa? Contoh pertanyaannya 1. Siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Jawabannya adalah Para perokok berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru Kemudian contoh pertanyaan yang kedua Siapa yang berisiko besar terkena penyakit emfisema? Jawabannya adalah Orang mengalami pembengkakan karena pembelu darah pada paru-paru kemasukan udara Berisiko besar terkena penyakit emfisema 3. Siapa yang berisiko besar terkena penyakit asma? Jawabannya adalah Orang yang mengalami kelainan penyumbatan saluran penapasan Yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca Berisiko besar terkena penyakit asma Kemudian pertanyaan yang terakhir Siapa yang berisiko besar terkena penyakit influenza? Jawabannya adalah Orang yang terserang virus influenza Berisiko besar terkena penyakit influenza Kemudian Dengan kata tanya Dimana? Contoh pertanyaannya yang pertama Dimana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronchitis? Jawabannya adalah Infeksi pada penderita penyakit bronchitis terjadi pada cabang batang tenggorokan Kemudian Contoh pertanyaan yang kedua Dimana terjadinya pembengkakan pada penderita penyakit emfisema? Jawabannya adalah Pembengkakan pada penderita penyakit emfisema terjadi di paru-paru Contoh pertanyaan yang ketiga Dimana terjadinya penyambatan pada penderita penyakit asma? Penyambatan pada penderita penyakit asma terjadi di saluran pernapasan Kata tanya yang berikutnya adalah Bagaimana? Contoh pertanyaannya Satu Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC? Jawabannya Kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis atau TBC menguncup atau mengecil Kemudian Contoh pertanyaan yang kedua Bagaimana kondisi paru-paru penderita emfisema? Jawabannya adalah Kondisi paru-paru penderita emfisema membengkak Contoh pertanyaan yang ketiga Bagaimana kondisi saluran pernapasan penderita asma? Jawabannya adalah Kondisi saluran pernapasan penderita asma mengalami penyumbatan Kemudian Contoh pertanyaan yang terakhir dengan kata tanya Bagaimana? Bagaimana kondisi tubuh penderita influenza? Jawabannya adalah Kondisi tubuh penderita influenza mengalami demam Kemudian Kata tanya yang terakhir Ini adalah Mengapa? Contoh pertanyaannya Satu Mengapa penderita TBC bernapas dengan terengah-engah? Jawabannya adalah Penderita TBC bernapas dengan terengah-engah Karena paru-paru akan menguncup atau mengecil Pertanyaan yang kedua Mengapa kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya? Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya Karena penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh Kemudian contoh pertanyaan yang ketiga Mengapa penderita emfisema paru-parunya mengalami pembengkakan? Jawabannya Penderita emfisema paru-parunya mengalami pembengkakan karena pembelu darah pada paru-paru kemasukan udara Kemudian contoh pertanyaan yang terakhir Mengapa penderita bronchitis mengalami sesak nafas? Jawabannya adalah Penderita bronchitis mengalami sesak nafas karena lendir yang menyumbat batang tenggorokan Nah pada pembelajaran 2 Kamu dan kelompokmu telah mencari informasi mengenai penyakit yang berhubungan dengan sistem penapasan Dan dituliskan dalam bentuk bagian atau peta pikiran Kini presentasikan hasil kegiatan kalian tersebut Nah kalian masih ingat kan yang kemarin? Bagian tentang penyebab gejala dan pengubatan dari influenza Kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit termasuk penyakit pada sistem penapasan Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik Latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga tetapi juga dapat dilakukan dengan menari Pada pembelajaran 2 Kalian telah membuat flipping gambar tari-tari daerah yang menggunakan properti bukan? Berikut gambar beberapa tarian daerah menggunakan properti Yang pertama adalah tari piring Kemudian yang kedua adalah tari payung Yang ketiga adalah tari serimpi Dan yang keempat adalah tari janger Pada pembelajaran 2 Kelompokmu telah membuat clipping tari daerah yang menggunakan properti Sekarang perlihatkan dan ceritakan clipping kelompokmu di depan kelompok lainnya Pada pembelajaran 2 Kamu dan teman-temanmu juga telah memilih dan akan berlatih salah satu tarian daerah menggunakan properti Apakah kalian telah mengetahui gerakan-gerakannya? Perhatikan contoh beberapa gerakan tari piring berikut Cari apa yang akan kamu lakukan supaya terhindar dari berbagai penyakit pada sistem pernafasan Rutin berolahraga Mengonsumsi makanan bergisi Minum banyak air putih Rajin mencuci tangan Tidak merokok Menghindari paparan polusi Memerisah kesehatan pribadi secara berkala Oke sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.